Halo semangat pagi Selamat kembali bertemu di channel aku Kali ini aku mau buat konten lagi Mengenai produk dari Produk Morskin dan Lakoko Untuk Kali ini aku mau bahas Mengenai efek samping dari penggunaan Produk Morskin Mungkin sudah banyak sekali yang menggunakan Morskin dari Mungkin dari Morskin and Glow, Morskin Natur Ataupun dari produk NASA lainnya Dan banyak sekali juga Yang memiliki atau Memberikan keluhan Setelah penggunaan dari produk Morskin Baik dari Morskin Glow Ataupun dari Morskin Natur Dan untuk terbanyaknya itu dari penggunaan Morskin Glow, baik yang Morskin Glow Ataupun Morskin Glow satu paket Sebelumnya untuk penggunaan Morskin Glow itu kalian harus Pahami dulu kulit kalian itu Kebutuhannya di apa Dan jenis kulitnya seperti apa Karena untuk Morskin Glow itu sendiri Tidak cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Karena banyak juga yang memang Ketika digunakan untuk jenis kulit berjerawat Untuk kulit yang berminyak itu Tidak cocok dan hasilnya pun tidak bagus Begitupun dengan produk yang Morskin Natur Dan langsung saja kali ini Untuk efek samping atau keluhan Yang sering sekali Dipertanyakan atau dikeluhkan oleh Para pengguna Morskin Glow Atau Morskin Natur Yaitu timbulnya jerawat Setelah penggunaan dari Morskin Untuk timbulnya jerawat itu Kalian harus pahami terlebih dahulu Jenis-jenis jerawat Karena bisa jadi jerawat yang timbul itu Karena dari jenis kulit yang berjerawat Jenis kulit yang emosensitif Faktor genetika Ataupun memang pernah menggunakan Produk bermerkuri Dan untuk kali ini Aku mau bahas dari yang Terpapar produk dari bermerkuri Penggunaan produk bermerkuri Tanpa kita sadari itu Bisa menimbulkan berbagai macam Efek samping Salah satunya Seperti timbulnya flek hitam Timbulnya jerawat Kulit menjadi kusam Menjadi kusam dan kering Serta menjadi sangat sensitif Karena penggunaan produk bermerkuri itu Dalam jangka waktu yang panjang itu Akan membuat kulit Menjadi sangat tipis Sehingga proses Pergenerasi itu pun akan terganggu Namun Secara alami Kulit kita itu memang Bisa untuk meregenerasi kulit Sehingga Bisa terjadi Proses pengeluaran racun Ketika produk tersebut Dihentikan Untuk penggunaannya Jadi bagi anda yang Sedang menggunakan produk bermerkuri Dan ingin pindah Ke produk Lain Yang lebih herbal Lebih alami Untuk saran yang aku berikan Yaitu Kalian berhenti dulu Untuk penggunaan Dari produk bermerkuri tersebut Saya kali ini tidak menyebutkan Merknya Khusus untuk produknya Bermerkuri Jika kalian sudah Menyadari Produk yang kalian itu Yang kalian pakai itu Mengandung Bahan dari merkuri Segera dikan Untuk Meminimalisir Efek samping Dari penggunaan Produk bermerkuri tersebut Kalian disarankan Untuk menggunakan Masker Bisa dari masker tomat Ataupun dari Putih telur Selama kurang lebihnya Dua minggu Untuk membantu Mengetahkan kulit kalian Supaya tidak terjadi Detoksifikasi Yang Atau break out Yang parah Jadi untuk Menetralisirnya itu Kalian bisa menggunakan Masker Dari putih telur Atau menggunakan tomat Untuk Untuk jangka waktunya itu Biasanya sesuai Dengan berapa lama Kalian menggunakan Produk dari merkurinya Dan tidak disarankan Setelah berhenti Menggunakan produk Bermerkuri Kalian langsung Pindah ke produk Lainnya itu Kalau aku tidak Menyarankan Tapi lebih ke Kalian Menetralkan Terlebih dahulu Kulit kalian Dari Paparan Merkurinya Karena Ketika merkuri itu Tidak dikeluarkan Maka dia akan Terus-terusan Berada dalam kulit Dan ketika kalian Menggunakan produk baru Maka Secara alami Kulit kalian itu Akan Langsung Otomatis Mengeluarkan Kotoran-kotoran Atau Racun Sebab merkuri tersebut Sehingga terbentuklah Jerawat Terus Flek hitam Dan keluhan lainnya Namun Untuk produk Yang bisa kalian gunakan Untuk membantu Menetralisir Dari Produk bermerkuri tersebut Yaitu Dengan Bahan yang alami Atau Kalian juga bisa Menggunakan Sabun wajah Terlebih dahulu Dalam waktu Kurang lebihnya itu 2 minggu Atau 15 hari Untuk Menyesuaikan Kulit kalian itu Dengan produk baru Namun Jangan langsung Menggunakan Produk krimnya Jadi Misalkan Kalian setelah Menggunakan Produk bermerkuri itu Timbul jerawat Maka Jangan langsung Menggunakan Produk dari Morski Anti-Akne Dari NASA ini Emang ini Produk untuk Jenis kulit Yang berjerawat Namun Ketika kalian Langsung Menggunakan Krim anti-Akne Ini Untuk Wajah kalian Yang berjerawat Karena faktor Merkuri tersebut Wajah kalian itu Akan breakout Parah banget Full Jadi Untuk Saran aku itu Kalian gunakan Sabunnya terlebih dahulu Berikut itu Proses detoksifikasi Memang bagus Namun Bagi kalian yang Memang sabar Dalam prosesnya Bagi anda yang Tidak sabar Ingin cepat Glowing Ingin cepat Bersih Maka Saran aku Netralkan Terlebih dahulu Kulit kalian Bisa Dari 2 Minggu Sampai 2 Bulan Bahkan 3 Bulan Tergantung Dengan Berapa Lama Waktu Kalian Menggunakan Produk Merkuri Tersebut Untuk Jenis kulit Yang sensitif Untuk kulit Yang memang Jenisnya Berjerawat Kebanyakan Langsung Bagus Langsung Cocok Menggunakan Produk Dari Morsepin Anti Acne Ini Jika Kulit Kalian Memang Jenisnya Berjerawat Dari Muda Berjerawat Mungkin Karena Faktor Kulit Yang Berminyak Atau Faktor Genetika Menggunakan Produk Morsepin Anti Acne Ini Kebanyakan Dari 80% Cocok Namun Bagi Yang kulit Sensitif Itu Kalian Harus Sabar Karena Untuk Kulit Sensitif Itu Butuh Penyesuaian Terlebih Dahulu Dalam Setiap Penggunaan Produk Baru Jadi Saran Aku Bagi Kalian Yang memiliki Kulit Sensitif Itu Jangan Bergontag Ganti Produk Karena Kulit Kalian Itu Akan Terus Menyesuaikan Dan Kelamaan Pun Akan Merasakan Lelah Juga Dan Bagi Anda Yang Menggunakan Produk Morse Skin Dari Efek Sambing Penggunaan Produk Bermery Pun Akan Tambahnya Flag Hitam Itu Keluar Bahkan Bisa Keluar Juga Jerawat Dan Itu Jangan Sampai Menjadi Bopeng Yang Emang Wajahnya Itu Rusak Parah Gosong Dan Ada Flag Hitam Ada Jerawat Itu Besar Besar Kalau Aku Tidak Menyarankan Menggunakan Produk Morse Skin And Glow Ini Jika Anda Tidak Sabar Anda Bisa Menggunakan Produk Dari Masker Ataupun Produk Yang Memang Bentuknya Bukan Cream Kalau Cream Itu Terbilang Untuk Itu Lebih Produk Yang Berat Kalian Bisa Menggunakan Tuner Ataupun Masker Maskernya Pun Bervariasi Kalian Bisa Menggunakan Masker Yang Pastinya Sudah Aman Kalau Aku Sarankan Kalian Menggunakan Lakoko Aloe Vera Suiting Mist Dan Lakoko Dari Amosional Carcol Glow Mask Ini Merupakan Tuner Dan Masker Ini Aku Rokomendasikan Bagi Kalian Yang Sedang Baru Berhenti Menggunakan Produk Dari Bermercury Dan Sedang Menetralkan Kalian Bisa Menggunakan Aloe Vera Suiting Mist Ini Setiap Hari Untuk Membantu Memersihkan Pulit Wajah Kalian Karena Ini Dosisnya Ringan Dan Produk Ini Sudah Aman Sudah Bekong Sehingga Tidak Akan Menyebabkan Kulit Wajah Kalian Lebih Parah Dan Masker Ini Digunakan Setiap 3 Hari Sekali Untuk Membantu Memperbaiki Labisan Labisan Kalian Yang Menipis Dan Rusak Karena Ini Bisa Membantu Untuk Melembabkan Juga Sehingga Kulit Kalian Tidak Akan Kering Ini Bisa Digunakan Bagi Kalian Yang Memiliki Kulit Berjerawat Karena Merkuri Juga Bisa Digunakan Bagi Kalian Yang Memiliki Flek Hitam Karena Merkuri Karena Kebanyakan Dari Para Konsumen Itu Setelah Menggunakan Produk Bermerkuri Tidak Mendatalkan Dulu Dan Langsung Memakai Atau Menggunakan Produk Sesuai Dengan Keluar Wajahnya Misalkan Kulit Berjerawat Langsung Menggunakan Contoh Fonstein Ante Agne Misalkan Dia Berflek Hitam Langsung Tindak Kemorsin Natur Ataupun Kemorskin Yang Glau Jadi Kalau Untuk Saran Aku Itu Kalian Menentalkan Terlebih Dahulu Jika Kalian Ingin Menggunakan Produk Minimal Gunakan Produk Dari Lakoko Ini Dan Jika Ingin Menggunakan Bedak Aku Sarankan Itu Menggunakan Produk Yang Ringan Teksturnya Seperti Loss Poder Yaitu Bedak Tabur Jadi Teksturnya Kecil Dengan Dengan Sehingga Tidak Menutupi Pori Pori Kalian Dan Bagi Kalian Yang Sudah Menggunakan Produk Morskin Baik Morskin Clean And Glow Baik Morskin Agnes Selama 3 Bulan Namun Masih Berjerawat Kalau Saran Aku Tetap Digunakan Saja Karena Kalian Sudah Terlanjur Menggunakan Produk Mungkin Kalian Pernah Menggunakan Produk Yang Bermerkudi Namun Tidak Dijedah Langsung Menggunakan Produk Morskin Langsung Detoksifikasi Breakout Parah Kalian Menggunakan Saja Untuk Sekalian Mengeluarkan Kotoran Kotoran Pada Bagian Wajah Anda Memang Untuk Proses Detoksifikasi Itu Dalam Ilmu Kedokteran Itu Tidak Melalui Metabolisme Namun Ini Kasusnya Merkuri Berada Di Lapisan Kulit Wajah Anda Dan Itu Tidak Hilang Tapi Dia Mengendap Di Lapisan Kulit Dan Ketika Digunakan Dalam Jaka Waktu Panjang Itu Walaupun Kalian Tidak Berhenti Menggunakannya Kalian Tetap Menggunakannya Selama 7 Tahun Bahkan 10 Tahun Itu Akan Kotoran Atau Racun Dari Produk Merkuri Yang Mengendap Di Lapisan Kulit Jadi Sudah Jelas Untuk Menggunakan Produk Merkuri Itu Khusarankan Untuk Menetralkan Terlebih Dahulu Kulitnya Dari Paparan Merkuri Tersebut Karena Memang Produk Merkuri Tersebut Sudah Dibuktikan Sudah Dilakukan Penelitian Itu Bisa Merusak Kulit Dan Dari Ciri-cirinya Itu Biasanya Dalam Waktu Kurang Lebih 1 Sampai 2 Minggu Kulit Wajah Sudah Bersih Bahkan Jerawat Pulek Hitam Bersih Karena Saking Bahayanya Produk Merkuri Tersebut Kotoran Pada Kulit Wajah Anda Itu Langsung Hilang Untuk Pada Normalnya Itu Untuk Flek Hitam Jerawat Pastinya Membutuhkan Proses Untuk Ketah Pembersihannya Dari Produk Apapun Sebagus Apapun Pasti Membutuhkan Proses Dan Itu Tidak Akan Berlangsung Sangat Cepat Dari Sampai 1 Minggu Atau Bahkan 2 Minggu Jikapun Cepat Mungkin Jenis Kulit Jerawat Anda Sudah Cocok Menggunakan Produk Tersebut Dan Jerawat Tidak Terlalu Parah Dan Untuk Jenis Jerawat Yang Memang Dari Genetika Itu Kalian Bisa Menggunakan Produk Dari Borskin Anti Agnel Jika Memang Sudah Turun Temurun Namun Ini Tidak Secara Keseluruhan Dapat Membersihkan Bisa Membantu Mengepeskan Jenis Jerawat Anda Namun Tidak Totalitas Akan Memersihkan Secara Keseluruhan Pasti Akan Ada Satu Atau Dua Jerawat Yang Masih Timbul Karena Memang Sudah Dari Gennya Itu Memang Berjerawat Jadi Untuk Meminimalisir Jerawat Yang Semakin Bertambah Jerawat Yang Semakin Parah Dan Untuk 100% Hilangnya Itu Untuk Memersihkan Agnel Itu Sendiri Belum Bisa Jadi Dia Hanya Untuk Membantu Untuk Perawatan Kulit Yang Berjerawat Juga Kalian Juga Bisa Menggunakan Ketiga Produk Ini Dari Lakoko Kalau Menurut Aku Ini Produk Yang Kualitasnya Itu Paling Bagus Karena Aku Sudah Memakai Juga Dari Produk Lakoko Ini Jika Mungkin Kalian Ingin Hasil Yang Lebih Bagus Aku Sarankan Untuk Menggunakan Produk Dari Lakoko Untuk Agne Serisnya Namun Bukan Berarti Produk Yang Moriskin Anti Agne Tidak Bagus Namun Dari Segi Kualitas Itu Sudah Berbeda Dan Bagi Anda Yang Memiliki Jenis Kulit Sensitive Pasti Setelah Penggunaan Produk Baru Pasti Akan Mengeluarkan Menimbulkan Efek Samping Namun Itu Tidak Berbahaya Itu Hanya Butuh Untuk Penyesuaian Untuk Penyesuaian Itu Sendiri Berbeda Beda Setiap Orang Kadang Ada Yang Satu Minggu Sudah Bagus Kadang Ada Yang Dua Minggu Sudah Bagus Dan Bakar Satu Bulan Pun Kadang Masih Butuh Penyesuaian Namun Yang Harus Dipahami Jerawat Efek Samping Tidak Akan Memperparah Kulit Kita Dan Untuk Masalah Dari Flag Hitam Aku Sudah Bikin Video Sendiri Untuk Cara Menangani Masalah Dari Flag Dari Faktor Kehamilan Dari Faktor Gen Ataupun Dari Paparan Silah Rabat Hari Ataupun Dari Paparan Produk Bermerkuri Jadi Untuk Video Kali Ini Aku Sembatkan Untuk Efek Samping Penggunaan Produk Morskin Khususnya Untuk Efek Samping Kulit Yang Berjerawat Sampai Untuk Solusi Penggunaan Dari Produk Bermerkuri Terima Kasih Untuk Kalian Sudah Subscribe Channel Aku Sudah Menonton Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Bisa Membantu Teman Teman Semua Terima Kasih See you Next Time Bye